Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Bagaimana pendapat dari masyarakat tadi minta segera turun tangan Dan yang jelas tadi kalau kita lihat ini Pak Fadil bilang bahwa Sebenarnya kita butuh sistem yang matang begitu Seperti kurang antisifatif bahwa nanti minyak kita ini akan banyak peminatnya Lalu kemudian tadi Pak Abdullah mengatakan Ini kok mereka beli minyak kita harus dengan syarat Misalnya beli premium satu baru nanti dapetin minyak kita Ini bagaimana Anda meresponnya? Jadi kalau soal hands-on kita sangat hands-on Kita memonitor setiap hari kita mempunyai krisis center Yang masyarakat bisa menghubungi setiap saat Kalau terjadi kelangkaan atau hari yang melonjak Secara tidak wajar Kita juga sudah membentuk task force Satgas ya di pimpin oleh dirjen pendagang dalam negeri Yang tugasnya memonitor setiap hari Bahkan turun ke lapangan juga secara langsung Dan kita juga berbicara juga dengan para produsen Secara Secara Apa Secara Extensif gitu Secara periodis Jadi kita betul-betul melakukan sesuatu Dan kalau dikatakan oleh Bang Fadil tidak antisipatif Sebetulnya juga tidak Karena ini kan bagian dari antisipasi Memang kadang-kadang situasi pasar itu situasi ekonomi Bisa berubah dengan secara cepat Dan memang kadang-kadang memang Ada sesuatu yang tidak dijuga gitu Misalnya soal demand di luar negeri ya Terhadap CPO yang berkurang Yang mungkin juga tidak ada para ekonomi Yang mengantisipasinya Yang berambak kepada misalnya Insatif mereka untuk melakukan DMO Untuk dalam negeri Itu juga terjadi Ini kan Disini justru bukan masalah antisipasi Sangat penting Dan ini kita lakukan Tapi juga bagaimana reaksi terhadap Terhadap situasi yang berlangsung secara cepat Dan perubahan yang berlangsung secara cepat Baik dari tingkat global maupun Di tingkat domestik Yang itu kita lakukan sekarang ini Di Kementerian Perdagangan Tapi terkait dengan tadi disebutkan oleh Pak Fadil Perubahan regulasi misalnya Rasio ekspor begitu Dianggap terlalu mendadak Begitu ya Pak Fadil ya Itu Anda gimana coba? Ya itu kan bagian terantisipasi Dan reaksi yang tadi Ya tapi terlalu mendadak Kalau kata Pak Fadil Pak Barang Gimana coba Anda? Kita kebajikan pemerintah adalah Itu melakukan kebijakan secara cepat Untuk merespon Terhadap suatu perubahan Terhadap suatu perkembangan Yang bisa berakibat kepada Kepentingan rakyat banyak Dan itu kita lakukan Jadi kita bisa suatu waktu Misalnya melakukan perubahan rasio Dan kita juga terakhir Membelikan rasio yang lebih tinggi Untuk supaya bisa Insentif diberikan kepada pengusaha Untuk bisa lebih ekspor Dengan rasio yang lebih tinggi Bang Fadil saya mungkin juga tahu ya Dinaikkan rasinya Jadi 1,8 Jadi Bang Fadil tahu itu Jadi itu kita lakukan Bagian hal-hal yang kita lakukan Di Kementerian Perdagangan Untuk melihat situasinya Mengantisipasi Dan melakukan hal-hal secara cepat Terima kasih